Halo teman-teman, hari ini aku mau nge-setup balai jurnal 2023 aku nih Kemarin setelah kita haul, saatnya kita persiapkan beneran menyambut 2023 Nah disini aku udah punya suplisenya, mulai dari bindernya, kertas yang kemarin udah kita masuk-masukin Terus kenapa aku ngambil warna pink dan ungu, karena warna 2023 dari Pantone yaitu Viva Magenta Karena setelah aku liat-liat, warnanya agak susah-susah gampang Jadi aku ngeluarin semua koleksi yang agak merah, pink, dan ada hint ungunya Untuk liat mana yang cocok sama warna Viva Magenta Dan aku akhirnya menemukan beberapa warna merah yang agak nge-pink Mungkin cocok sama Viva Magenta Kalau kalian pengen tau kode warnanya, nanti aku taruh di description box ya Sekarang kita mulai menempel-menempel Ini covernya, kalau bukan aku, nggak akan tempel-menempel ya Jadi kalau aku harus tempel-menempel ya nggak sih? Nah untuk judulnya, aku pakai brush pen dari Pantle Ini aku pakai yang warnanya burgundi Seperti biasa, aku kasih judulnya Larava Journal & Diari Karena emang ini bakal jadi warna jurnal aku sekaligus jadi diari aku juga Setelah ditulisin, lanjut lagi tempel-menempelnya sampai semua halaman penuh Untuk produk-produknya, nanti tetap bakal aku tulis di description box ya Jangan lupa di cek Setelah itu kita bolongin bagian yang harusnya bolong dan kita lanjut ke halaman belakangnya Di halaman belakangnya aku tulisin quote atau tempelin sih yang seharusnya membuat aku semangat selama 2023 Aku ambil kata-kata ini Life is the art of drawing without eraser Karena emang apa yang kita tulisin selama hidup kita nggak bisa dihapus Ya kita cuma tinggal ngejalaninnya aja Setuju apa setuju? Jadi nggak usah sesalin apapun yang kalian lakuin di belakang Kesalahan apapun, nggak perlu disesalin Terus aja lanjutin hidup jadi lebih baik daripada kemarin Nggak usah jadi lebih baik daripada orang lain Tapi jadi lebih baik daripada diri kamu yang kemarin Kita lanjut di halaman sebelahnya Aku tulisin ohula 2023 Ini sebagai border atau awalan tahun 2023 untuk balet jurnal aku Karena 2022 juga aku tulis kayak gini sih Kalau nggak salah ya nggak? Ayo saya ingat Untuk pewarnaan aku banyaknya pake matte liner highlighter yang bagian spidolnya Karena emang brush pen aku lagi tidak ada di bersamaku saat ini Hanya brush pen-brush pen yang lagi aku pake warnanya doang Jadi kita akan berwarna ini pake matte liner highlighter ya Yang kalian yang kepo juga atau mau saman kayak aku bisa langsung cek description boxnya Udah lengkap sama link tokonya Jadi kalian bisa langsung kepoin dengan gampang deh Lanjut ke halaman belakangnya Aku mau bikin suatu spread tapi aku mau pasangin washi tape dulu nih Karena ini tuh untuk nge-highlight halaman ini Halaman ini bakal aku kasih judul 2023 at a glance Jadi aku bisa ngeliat seluruh tanggal dari bulan Januari sampai Desember Bakal ada event-event apa aja Bakal ada hari-hari gede apa aja Nah semuanya keliatan dalam dua halaman ini Untuk kalender sticker yang gemesnya ini aku dapat dari Your Cuties Nanti aku juga bakal tahu linknya di description box ya Nah udah selesai deh bikinnya Kita lihat dulu yuk dari awal hasilnya kayak apa Untuk part 1-nya sampai sini dulu ya Yang masih penasaran selanjutnya aku bakal bikin apa Jangan lupa nonton part 2-nya di video selanjutnya Terima kasih yang udah nonton video aku hari ini Sampai ketemu di video lainnya Dadah Sub indo by broth3rmax